Halo Sobat Gede Kopi, Apple kembali meluncurkan produk iPad yang berukuran mungil, yakni iPad Mini generasi ke-6 atau bisa juga disebut iPad Mini 2021. iPad Mini generasi sebelumnya hadir di tahun 2020, waktu yang cukup lama untuk menanti generasi berikutnya hadir di pasaran. Nah, bagi Sobat yang tertarik untuk membelinya alangkah baiknya, simak dulu 9 kelebihan dan kekurangan iPad Mini 2021. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silakan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Kelebihan pertama, bodi yang ringan. Sesuai dengan namanya, Apple iPad Mini memang dirancang sebagai pilihan tablet yang punya ukuran kecil, sehingga memudahkan perangkat untuk muat di dalam kantong ataupun tas dengan lebih mudah. Maka jangan heran jika tablet ini terasa begitu ringan saat dipegang. Jika dibandingkan dengan iPad Mini generasi pendahulunya, tablet ini memiliki bobot yang lebih ringan. iPad Mini versi Wi-Fi diketahui punya bobot 293 gram, sedangkan untuk versi seluler punya bobot 297 gram. Ini membuktikan bahwa iPad Mini 2021 mendapatkan peningkatan dari segi bobot dibandingkan pendahulunya. Akan tetapi, hal ini berimbas pada ketebalan bodi yang lebih besar. Padahal iPad Mini 2021 punya ukuran layar 8,3 inci, yang mana lebih besar dari iPad Mini 5 yang punya ukuran layar 7,9 inci. Namun justru bobot iPad Mini 2021 dibuat lebih ringan. Hal ini tentunya berkat absenya tombol home, sehingga bezel atas dan bawahnya jadi lebih tipis, dan punya layar lebih luas dengan bodi yang lebih kompak. Kedua, kinerja chipset yang memuaskan. Tadabat dipungkiri bahwa chipset yang digunakan produk Apple selalu selangkah lebih maju dibandingkan para pesaingnya dari kubu Android. Tak terkecuali chipset Apple A15 Bionic yang mengotaki iPad Mini 2021. Chip ini hadir dengan teknologi Superfast Neural Engine 16 inti, yang mampu menunjang 15,8 triliun pengoperasian per detik. Sebuah peningkatan bila dibandingkan dengan Apple A14 Bionic yang hanya mendukung 11 triliun pengoperasian per detik. Sebagai tambahan, Apple turut mengklaim bahwa chip A15 Bionic punya performa 40% lebih kencang ketimbang chip A12 Bionic yang mengotaki iPad Mini 2019. Ketiga, hadir dengan port USB Type-C. Satu peningkatan yang patut diapresiasi adalah port pengisian dayanya. Ini adalah kali pertama iPad Mini dilengkapi dengan port USB Type-C, dan bukan lagi port Lightning seperti iPad Mini generasi pendahulu. Mengapa USB Type-C dianggap lebih baik? Pasalnya, hampir semua perangkat smartphone ataupun tablet di dunia menawarkan port USB Type-C juga. Memiliki port yang universal, USB-C niscaya lebih kompatibel dengan banyak aksesoris pihak ketiga. Lain halnya, dengan Lightning yang ekosistem aksesorisnya tentu tidak sesolid USB Type-C. Bukan itu saja, portnya juga mendukung antarmuka DisplayPort 1.2, sehingga memungkinkan pengguna untuk memperluas tampilan layar iPad ke monitor eksternal. Dari segi performanya, USB Type-C 3.1 milik tablet ini hadir dengan kecepatan transfer data hingga 5GB per detik. Keempat, baterai lumayan awet. Oke, mungkin sobat ada yang skeptis dengan ketahanan baterai tablet ini karena ada embel-embel mini di namanya. Namun jangan khawatir, sob, karena pihak Apple sendiri mengklaim kalau tablet ini mampu menunjang aktivitas sehingga durasi 10 jam pada kapasitas baterai 19,3Wh. Sebuah durasi yang lebih dari cukup untuk seukuran tablet yang penggunaannya tidak sehebat smartphone. Kelima, tampilan layar yang memukau. Layar iPad mini 2021 mengusung layar berdimensi 8,3 inci, beresolusi 2266 x 1488 piksel, serta memiliki tingkat kerapatan 326 ppi. Panel yang digunakan merupakan Liquid Retina IPS LCD yang diklaim mencapai tingkat kecerahan maksimum 500 nit. Layarnya juga mengusung gamut warna lebar DCI-P3. Sebuah pengujian oleh GSM Arena menunjukkan kalau layar tablet ini memiliki takaran Delta E1.2 pada konten sRGB. Dengan aspek rasio 3 banding 2, iPad mini 6 menampilkan area pandang yang lebih luas dibandingkan iPad mini 5 yang punya aspek rasio 4 banding 3. Dan seperti generasi sebelumnya, tablet ini juga dilapisi dengan proteksi oleh poppy coating dan kaca tahan goresan. Sebagai tambahan, layarnya juga durut dikemas dengan True Tone, yang mana dapat menyesuaikan reproduksi warna dan kecerahan layar dengan kondisi pencahayaan di sekitar. Keenam, pita jaringan 5G terlengkap. Konektivitas 5G sudah sejak lama mulai digarap di Indonesia. Dan ini adalah waktu yang tepat untuk mencari perangkat yang mendukung jaringan 5G. iPad mini 2021 hadir dengan 2 opsi varian, yaitu Wi-Fi dan seluler. Untuk yang model Wi-Fi, hadir dengan protokol Wi-Fi 6 yang memiliki peningkatan signifikan dari segi latensi dan kecepatan dibandingkan Wi-Fi 5. Nah, untuk varian seluler, menghadirkan pita jaringan 5G yang begitu lengkap hingga sebanyak 21 jaringan. Yang terpenting, tablet ini sudah mendukung 2 pita jaringan yang didukung di Indonesia, yakni N3 dan N40. Ketujuh, kamera depan punya fungsi ultra-wide plus fitur center stage. Umumnya, tablet bukanlah perangkat yang dikhususkan untuk mengambil foto ataupun video karena bodinya yang besar. Mengingat tablet ini memiliki bobot lebih ringan dari kebanyakan tablet lainnya, pengalaman fotografinya pun jadi lebih menyenangkan. Di bagian belakangnya, tersemat satu lensa beresolusi 12MP yang dapat merekam video hingga resolusi 4K 60fps. Resolusi yang sama juga dimiliki oleh lensa depan, mengusung fungsi ultra-wide sehingga dapat menangkap selfie dengan sutut pandang 122 derajat. Ini jelas merupakan peningkatan signifikan dibandingkan generasi sebelumnya, yang hanya gunakan resolusi 8MP. Tak hanya mampu memuat lebih banyak pada satu frame, kameranya juga hadir dengan fitur center stage, yang akan selalu menempatkan subjek di tengah sekalipun subjek tersebut kerap berpindah-pindah. Fitur ini juga akan mendeteksi jumlah subjek yang ada di dalam frame. Jika pada saat merekam ada beberapa orang yang ikut masuk ke frame, maka kamera akan otomatis memperlebar sudut pandang. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya iPad mini 2021 juga punya beberapa kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum membelinya. Kekurangan pertama tanpa dukungan refresh rate tinggi plus isu jelly screen. Biasanya Apple senantiasa hadirkan spesifikasi unggul dari segi layar. Namun entah mengapa, Apple juga merupakan brand yang cenderung telat dalam menghadirkan teknologi refresh rate tinggi pada produknya. Sama halnya seperti iPhone 13 mini dan reguler, di mana keduanya belum dihadirkan dengan promotion 120Hz, seperti varian Pro dan Pro Max. Hal ini pun terjadi lagi pada iPad mini 2021 yang refresh rate-nya mentok di angka 60Hz. Alhasil, sobat tidak bisa merasakan mulusnya scrolling saat berselancar di dunia maya ataupun bermain game. Hal ini turut diperparah dengan isu jelly screen yang dialami sebagian penggunanya. Ketika mode landscape, transisi pergeseran layar di bagian kanan sedikit lebih cepat ketimbang porsi layar sebelah kiri. Alhasil, hal ini memberikan motion yang terlihat patah-patah, mirip-mirip seperti screen tearing saat memainkan game. Kedua, tanpa jack audio. iPad mini 2021 memang memiliki kualitas speaker yang menjuara, sehingga akan memberikan pengalaman yang menyenangkan saat digunakan untuk mendengarkan lagu ataupun menyaksikan film atau TV series kesukaan. Akan tetapi, tablet ini tidak menawarkan port jack audio 3,5mm, sehingga sobat pun tidak dapat menghubungkan earphone ataupun speaker eksternal berkabel tanpa menggunakan adapter. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan iPad mini 6 atau iPad mini 2021. Semoga pembahasan kali ini bisa membantu sobat sebelum membeli tablet ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dan saya Admin Negeri Kopi, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax